Pemirsa pembahasan draft anggaran pendapatan dalam belanja daerah APBD DKI 2015 memasuki tahap akhir. Draft yang disusun melalui sistem e-budgeting, rencananya segera diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Jika nantinya badan anggaran DPRD tidak menyetujui, Gubernur Masukri Cahayapurnama akan menelurkan peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD 2014. Kisah polemik APBD DKI 2015 yang melibatkan Gubernur Jakarta dan DPRD DKI segera memasuki akhir cerita. Jumat siang, pengisian data APBD ke dalam sistem e-budgeting sudah rampung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Ketua DPRD DKI beserta badan anggaran menggelar rapat sebagai tahap finalisasi. Setelah mendapat persetujuan dari badan anggaran, draft akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. Dengan menggunakan sistem e-budgeting, AHOK menilai dapat meminimalisir kesalahan hingga menghindari permainan anggaran. Pihak DPRD DKI juga telah diberikan password e-budgeting untuk memantau langsung pengisian data. Dulu kesalahan seperti ini tidak pernah dikoreksi oleh Menda Agri juga. Ini kesalahan bertahun-tahun. Itu yang disebutin dari salah satu anggaran DPRD, dia marah. Bertahun-tahun kok tidak pernah masalah, kok sekarang bermasalah. Dia mau cuma bermasalah di budgeting. Kalau dia mau bermasalah, juga bermasalah dengan Menda Agri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri memberi tenggat hingga hari ini kepada Gubernur dan DPRD DKI untuk memfinalisasi draft APBD DKI. Jika tidak, Menda Agri akan menggunakan APBD 2014 untuk mengisi pos APBD 2015 yang dipatenkan melalui peraturan Gubernur. Kisru APBD DKI 2015 terjadi akibat perbedaan versi antara Gubernur DKI dan DPRD DKI. Keduanya sama-sama saling menuding, memasukkan dana siluman ke dalam APBD DKI 2015. Hingga saat ini, rapat Gubernur dan Badan Anggaran DPRD masih berlangsung. Tim Liputan terang setuju.